Musik Orang suka bilang ke Susan beruntung punya orang tua seperti kami gitu Tapi malah kami sebaliknya gitu nona Chris ya Kami merasa sebaliknya kami yang merasa beruntung punya anak seperti Susan Influence yang dia berikan kepada rekan-rekannya, society-nya Kami cuma merasa syukur aja bahwa dia telah berbuat sesuatu gitu loh Oh iya ini frame pada saat-saat awal dia tahu bahwa dia terkena HIV Ada sedikit fase yang dia shock Nuansa ruangan seperti ini kami coba maintain Kami coba pelihara, tidak ada perubahan yang mendasar Bagaimana Susan menata ruang ini Hanya sedikit lebih tertib aja sekarang Saya untuk menanyakan dari mana ketularannya Itu yang pertanyaan yang paling gak etis untuk orang HIV gitu Jadi hal-hal itu itu gak perlu Jadi kita selama ini menganggap itu wajar aja seperti orang lain Orang cacat mungkin yang gak ada kakinya atau gak ada tangannya Kita anggap wajar aja mereka harus bisa jalan, harus bisa nulis Kalaupun dia gak punya tangan begitu juga dengan orang HIV gitu Jadi kalau kita menganggap dia sama seperti kita juga Tidak ada sesuatu yang lain Dia akan merasakan Dia diterima di masyarakat gitu Nah Tusan aja pada waktu kita tahu atau anggota keluarga yang lain tahu bahwa Susan mengidap HIV Itu ada sedikit resistance untuk menerima Susan sebagaimana adanya Karena barangkali ketahuan apa itu HIV, bagaimana penyebaran bagaimana Nah kalau resistensi dari di luar keluarga memang ada Tapi sekali lagi kita juga selalu bilang sama Susan Apapun ada masalah yang you hadapi di luar Begitu you kembali ke rumah itu masalah gak ada, hilang Nah Susan punya semangat, dia tahu ada badai di luar Tapi dia tahu ada tempat yang aman, itu yang modal yang utama Dan kebetulan jaga kesehatan, kita bantu anak kita untuk menjaga kesehatan Karena yang tidak ada di tubuhnya cuma kekebalan, gak lebih gak kurang, cuma kekebalan aja Jadi jangan dipisahkan, cucian atau apa karena gak ada gunanya gitu Dan tidak menularkan gitu Jadi memang menganggap hal itu wajar, itu adalah yang paling baik mungkin untuk ini Dan juga gak usah panik tadi itu Kalau kita panik, dia juga ikut panik dan gak akan tertolong gitu Keluarga-keluarga yang kebetulan anaknya terkena HIV dan itu tidak ada hubungannya dengan moral Jadi itu yang harus ditanamkan kepada setiap keluarga Gak perlu malu, gak perlu menganggap itu suatu yang aib dan sebagainya Itu tidak ada hubungannya dengan moral, itu hanya penyakit biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!